Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pak Arief Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Tips dan triks daripada mengerjakan TWK CPNS tahun 2021 Jadi teman-teman nanti bisa melihat dengan seksama dan teliti cara-cara atau tipsnya dari saya Dan saya akan ambil soal-soal itu berdasarkan soal FR tahun 2019 Atau acuan daripada yang keluar pada CPNS sebelumnya Sehingga apa yang nanti teman-teman belajari paling tidak bisa mirip-mirip Sehingga cara mengerjakannya bisa teman-teman praktekan atau aplikasikan pada CPNS tahun 2021 Jadi bentuknya itu bukan hafal lagi tapi langsung aplikasi terhadap soal Seperti soal-soal hots pada TKP dan TWK Itu makanya ada pernyataan TWK rasa TKP Jadi teman-teman sebelum kita pembahasan Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain Supaya lebih bermanfaat Oke langsung saja kita ke pembahasannya Oke disini ada FR soal TWK CPNS mengenai Pancasila Disini soalnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti tahun 2014-2019 Melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal negara asing Yang berusaha mencuri ikan di perairan negara Indonesia Hal tersebut merupakan A. Pelanggaran sila kedua B. Pengamalan sila kedua Kemudian C. Pelanggaran sila ketiga D. Pengamalan sila ketiga E. Pengamalan sila kelima Dari pilihan option di atas Teman-teman bisa melakukan eliminasi tipsnya Jadi yang ini kan kata kunci pada soalnya itu berarti Menteri Kelautan itu melakukan penenggelaman kapal-kapal asing yang mencurikan Berarti otomatis sudah betul Bukan merupakan pelanggaran Jadi ini yang A dan C kita eliminasi Sehingga kita fokus ke B, D, dan E Ya teman-teman juga perlu minyak kembali ya Pengamalan sila-sila yang ada di Pancasila itu apa saja Nah jadi tinjuan Pancasila ya Tindakan penenggelaman tersebut itu tujuannya apa sih Tujuannya untuk menyelamatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia Daripada pihak asing ya Hal tersebut itu menjiwai Pengamalan butir sila ketiga dalam Pancasila Yaitu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan Serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara ya Seperti kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Jadi dengan menyelamatkan sumber daya lautnya disini ya Dalam konteks soalnya ini Itu termasuk daripada menjiwai sila pengamalan sila ketiga ya Jadi disini masuk ke pengamalan sila ketiga Kalau sila kedua bagaimana Pak Arief ya Jadi kalau pengamalan sila kedua ya yang ini Jadi pengamalan sila kedua itu kaitannya dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab Jadi di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada apa saja sih Jadi ada persamaan derajat Ya saling mencintai sesama manusia Tidak semana-mana terhadap orang lain Ya kemudian ada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Ya itu kaitannya dengan sila kedua Kalau saya kaitannya dengan sila kelima Itu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu kaitannya dengan mengembangkan Atau mencerminkan sikap kekeluargaan, gotong royong, bersikap adil Jadi teman-teman nanti akan saya sertakan di link deskripsi mengenai Apa namanya pengamalan sila daripada lima sila tersebut Sehingga teman-teman bisa mengingat kembali Oke jadi sudah jelas ini termasuk pengamalan sila ketiga dalam Pancasila Oke kita lanjut ke FR soal CPNS tentang nasionalisme Disini ada soal pada masa pergerakan nasional Banyak permunculan organisasi-organisasi yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Ada pun organisasi yang muncul pada pergerakan nasional Salah satunya adalah Syarikat Islam Yang sebelumnya bernama Syarikat Degang Islam Ada pun tokoh yang mengubah nama dari Syarikat Degang Islam Menjadi Syarikat Islam Nah teman-teman juga perlu diketahui Ada 1, 2, sampai 3 soal yang kaitannya dengan nasionalisme Kaitannya seperti ini Tentang sejarah-sejarah Indonesia Teman-teman juga harus memperbanyak literasinya Supaya tidak ketinggalan informasi Atau tidak lupa pada saat mengajarkan nanti Kita kopas satu persatu Kalau Ki Haji Asim Asari itu adalah pendiri NU atau Nahdlatul Ulama Kemudian kalau Ki Haji Ahmad Dahlant adalah pendiri daripada Muhammadiyah Nah kalau Hos Cokra Minoto itu adalah tokoh yang mengubah nama Syarikat Degang Islam menjadi Syarikat Islam Ada pun alasan pengubahan itu Untuk apa? Untuk memperluas ruang lingkup organisasi yang semula itu hanya di bidang ekonomi Dalam bidang perdagangan Menjadi ekonomi dan politik Namanya Syarikat Islam Nah sebelumnya ya namanya Haji Saman Hudi Jadi Haji Saman Hudi ini adalah pendiri daripada Syarikat Degang Islam Kemudian Haji Agus Salim itu siapa sih? Itu salah satu tokoh dalam Panitia 9 Yang bertugas dalam perumusan dasar negara Jadi yang paling tepat itu adalah Hos Cokro Aminoto Atau yang kita sebut dengan Raja Jawa tanpa mahkota ini Adalah sebutan daripada Jokro Aminoto Oke Lanjut kita ke FRCPNS tentang Pancasila lagi Pemerintah Indonesia mengadakan hubungan bilateral dengan negara lain Dalam bidang ekonomi Hal tersebut merupakan pengamalan sila keberapa Oke silahkan teman-teman coba jawab dulu simpan jawabannya Kira-kira apa teman-teman Oke jadi dalam pembahasan ini ya Tindakan pemerintah Indonesia tersebut itu bila kita identifikasi dari sudut pandang Pancasila Maka tindakan tersebut menjiwai sila ke dua Dengan apa sih? Mengembangkan sikap hormat menghormati pekerja sama dengan bangsa lain Jadi kalau sila pertama itu misal kita sikap hormat menghormati antar agama Nah disini kan ada hubungan bilateral Jadi kaitannya dengan negara Berarti kalau kaitannya dengan negara Jadi kita jawabannya sila ke dua Kenapa enggak sila ke tiga Sila ke tiga itu kaitannya dengan persatuan Kemudian terelah berkorban Cinta tanah air Intinya pengamalannya bagaimana Ke empat itu biasanya tentang musyawarah Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain Kalau ke lima itu biasanya tentang gotong royong Kemudian mencerminkan sikap suasana kekeluargaan Nanti deskripsi akan saya cantumkan pada link di bawah video Mengenai pengamalan masing-masing sila Sehingga teman-teman bisa meresapi dan menjiwai Kira-kira kalau soalnya seperti ini termasuk pengamalan sila keberapa Nah itu sering sekali pada FR tahun 2019 Jadi jawabannya adalah sila ke dua Jadi untuk hubungan bilateral Kalau ada soal seperti ini lagi ya Kaitannya dengan kerja sama luar negeri Hubungan negara Indonesia dengan negara lain Itu termasuk sila ke dua Kalau kaitannya antaragama Sikap menghormati antaragama Berarti masuk sila ke satu Oke teman-teman langsung aja Oke Organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional Dan memiliki sembuhyian yaitu Indonesia Parlemen Adalah titik-titik Ada indis partai, gabungan politik Indonesia, ISTV, perhimpunan Indonesia, dan partai nasional Indonesia Oke kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke sudah disimpan Jawabannya adalah Gabungan politik Indonesia Itu adalah Semboyanya adalah Indonesia Parlemen Kalau indis partai itu semboyanya adalah Indonesia bebas dari Belanda Kalau ISTV atau indis demokratis Veresni Veres Hijing Itu adalah melawan kapitalisme kolonial Jadi Kemudian kalau perhimpunan Indonesia Itu adalah Indonesia merdeka Itu adalah semboyanya Kalau PNI Partai nasional Indonesia adalah merdeka sekarang juga Dan hal-hal seperti ini kan di luar dugaan Dan teman-teman harus memperbanyak latihan soal Memperbanyak latihan soal Sehingga wawasan dari soal-soal itu semakin banyak Semakin banyak Kosa kata atau Soal-soal yang disiapkan teman-teman Maka akan semakin siap teman-teman dalam menghadapi CPNS-an nanti Oke langsung ke nomor terakhir ya Saya akan bahas 5 soal Supaya tidak terlalu panjang FR soal TWK CPNS bahasa Indonesia Jadi di TWK CPNS juga masih ada Indikator atau kisih-kisih mengenai bahasa Indonesia Oke langsung saja kita perhatikan kalimat berikut ini Yang A. Ismail adalah seorang lusan sarjana ekonomi B. Dalam rapat koordinasi itu Hadir para camat dari seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat C. Murid-murid sekolah dasar cipta harapan sedang berlatih membuat corak batik jirebon D. Setiap hari minggu Ibu selalu pergi ke pasar E. Rumah Andi berada di jalan Kenanga Berdasarkan 5 kalimat tersebut Kalimat yang tidak sesuai dengan ketentuan ejaan bahasa Indonesia yang tepat Jadi A, B, J, D, E Kira-kira apa jawabannya teman-teman dari hal tersebut Sudah disimpan jawabannya Oke jadi jawabannya sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 Tentang perdoman umum ejaan bahasa Indonesia Disebutkan bahwa huruf kapital itu dibakai sebagai huruf pertama Ya huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya Jadi disini yang kira-kira kurang tepat yang mana Yang D teman-teman Kenapa? Disini setiap hari minggu harinya itu harusnya kecil Minggunya saja, M-nya saja yang besar Kalau kalimat-kalimat yang lain masih dalam ejaan bahasa Indonesia yang tepat Jadi yang paling kurang tepat adalah yang D Setiap hari minggu, jadi setiap minggu harusnya Kalau enggak setiap hari, harinya kecil, minggunya tetap besar Jadi disini yang kurang tepat adalah yang kalimat D Oke teman-teman itu saja yang akan saya kasih pada pertemuan ini Nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya bahas soal-soal lagi Supaya teman-teman lebih banyak Tentang soal-soal yang akan diujikan pada TWK maupun TKP dan TU Oke jangan lupa juga teman-teman bisa unduh platform AOCPNS untuk mempersiapkan Teman-teman bisa pakai kode promo saya supaya lebih hemat Jadi teman-teman bisa ikut yang platinum, premium, atau yang manas Kiranya teman-teman bisa mengakses bimbel atau platform AOCPNS ini Oke semoga bermanfaat Apa yang saya sampaikan Jangan lupa like dan subscribe Serta share ke teman-teman supaya lebih banyak manfaatnya Wassalamualaikum Wr Wb